Pemirsa melanggar perdajam operasional PKL yang berjualan di kawasan Taman Kota Batu Raja ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Peraja Ogan Kommering Ulu. Para PKL dipaksa membongkar dagangannya karena mengganggu hak pengguna jalan. Satuan Polisi Pamong Peraja Ogan Kommering Ulu akhirnya menertibkan pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Taman Kota Batu Raja. Para PKL tersebut melanggar perdajam berjualan. Perdaya mengatur tersebut memperbolehkan berjualan mulai pukul 3 sore namun terlihat masih banyak pedagang yang berjualan sejak pagi sehingga mengganggu para warga hendak berolahraga dan berjalan kaki. Penertiban itu berlangsung setelah masyarakat tersakibat ulah pedagang yang seakan dibiarkan melanggar perdaya yang ada. Yang jelas kami akan melaksanakan penerimaan dengan cara sesuai dengan aturan Pak. Dia bagi aturan, baru kita laksanakan. Kalau mereka masih mandal ya terpaksa kita laksanakan sesuai dengan aturan kita bawa ke kantor kita, apa namanya, tiga terkirikan. Kalau bisa kita berjualan, tiga terkirikan. Memang pukul berapa Pak baru boleh berjualan di sekitaran Taman Kota? Kalau untuk yang pakai tenda ini aturannya Pak jam tiga suri. Tiga suri mulai ya? Tiga suri sampai batas waktu yang tidak berkirikan, pokoknya sampai malam lah. Sampai mereka habis dagangan baru boleh buka. Saya atas nama koordinator sini tidak mengizinkan mereka buka jam satu ataupun di bawah jam dua pulang. Karena masalah ini kan tempatnya ini sudah diberikan pukul 15 sore dan tidak ada pengecuali ya. Ironisnya, usai penertiban, pedagang mulai membuka lapaknya kembali di kawasan ini. Dari Ogan Komarikulu, Widri Agustino, AI News melaporkan.